Inilah Hadi Suseno, pria berusia 34 tahun ini kini diamankan petugas satuan reserse kriminal Polsek Payung Sekaki, Pekanbaru. Ia disiduk polisi lataran merampok seorang ibu rumah tangga di jalan pemuda, Pekanbaru, Riau. Bermodus sebagai teknisi PLN yang ingin memperbaiki jaringan listrik, pelaku justru lakukan aksi kejahatan. Apalagi saat di rumah, korban hanya seorang diri. Dengan menggunakan senjata tajam, Hadi mengancam akan membunuh korban. Pelaku ini masuk ke dalam dengan menodongkan pisau dan sempat mengait leher korban. Sehingga korban pun merasa terancam dan akhirnya karena merasa terancam, si pelaku dengan leluasa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa satu unit telpon pintar atau TEP, uang tunai Rp250.000, sepeda motor milik korban, serta senjata tajam yang digunakan tersangka saat merampok. Guna penyelidikan lebih lanjut tersangka saat ini diamankan di Polresta Pekanbaru. Pelaku diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Okisulistio melaporkan untuk NET. Selamat menikmati. Terima kasih.